Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Penyegaran yang dilakukan oleh pabrikan Toyota untuk salah satu mobilnya memang terbilang cukup luar biasa. Bagaimana tidak, Toyota Rush 2024 kini tidak hanya memiliki tampilan yang lebih sangar, namun untuk fitur serta teknologi yang disematkan di dalamnya juga sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jelasnya simak video kali ini ya. Ini dia, Toyota Rush 2024 terbaru tampil sangar dan keren. Desain Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana tampilan Toyota Rush jauh lebih mewah dan terkesan modern dengan garis-garis bodi dinamis. Sementara untuk bagian sektor penerangannya sudah menggunakan LED, sehingga dengan begitu akan jauh lebih terang. Aura yang sama juga terpancar pada bagian kabin. Hal tersebut juga berkat dukungan fitur di dalamnya. Head unit layar sentuh 7 inci telah digunakan. Namun, varian tertinggi TRD Sportivo memiliki keunggulan dapat dikoneksikan dengan jaringan internet dan speaker hingga 8 buah. Jadi dengan begitu, maka para pengemudi juga lebih mudah mengakses kabin dan menyalakan mesin, sebab di dalamnya sudah terdapat Smart Entry dan Start-Stop Engine Button. Eksterior New Toyota Rush kini juga telah dihadirkan dengan update tampilan lebih modern dan minimalis, tanpa harus meninggalkan kesan gagah dan sportinya selayaknya sebuah SUV. New Toyota Rush sangat mampu untuk menghadapi berbagai medan jalan, mulai dari asfal mulus sampai jalan bebatuan sekalipun. Sangat cocok sekali untuk kalian yang suka petualangan, tapi tidak salah juga apabila kalian gunakan sebagai mobil keluarga. Pasalnya, New Toyota Rush mampu mengangkut sampai 7 penumpang dengan ruang kabin yang cukup luas. New Toyota Rush kini telah hadir dengan pembaharuan yang simpel pada bagian eksterior. Dimulai dari bagian desain ornamen grill depan yang baru serta manis, desain bumper depan dan belakang, New Black Glossy Over Fender dan New Black Glossy Side Body Molding yang memberikan kesan tangguh dan solid. Dari segi velg, New Rush 2024 menggunakan New Two-Term 17, Alloy Well Design untuk tipe GR Sport dan 16, Meissening Alloy Well untuk tipe G. Interior Bagian dalam kabin juga mendapatkan penyegaran dan sentuhan GR yang membuat New Rush lebih terlihat sporty bagi varian GR Sport. Tunas Friends akan mendapatkan New Bolt Sporty Dashboard dengan sentuhan warna two-turn yang mempertegas kesan elegan dan sporty-nya. Di ruang kemudi, Tunas Friends akan dimanjakan dengan Comfortable Trill Steering yang mudah disesuaikan dengan standar kenyamanan pribadi. Lalu terdapat tombol Start-Stop Engine untuk memudahkan Anda dalam menyalakan atau mematikan mesin mobil dengan menekan satu tombol saja. Untuk urusan mundur, kalian bisa mengandalkan Rear Parking Camera. Untuk varian GR Sport, kalian akan mendapatkan berbagai macam aksen GR yang tertempel pada beberapa bagian mulai dari Headrest GR Logo, GR Floormat, hingga New 9 in AVX Entertainment Unit with Smartphone Connectivity. Dimensi Toyota Rush tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia SUV baru dari Toyota hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Toyota Rush, ini ditenagai dua pilihan mesin bensin berkapasitas 1496 cc. Rush tersedia dengan transmisi manual dan otomatis tergantung variannya. Rush adalah SUV 7-seater dengan panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm, wheelbase 2.685 mm. SUV terbaru dari Toyota, Rush, hadir dengan 4 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin bensin 1.496 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 103 HP dan tersipuncak 136 Nm. Rush 1.5S AT-GR Sport berkapasitas 7 penempang, dibekali juga dengan transmisi 4-speed otomatis. Sistem keamanannya dibekali central looking and power door locks. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Otomotif Terbaru. Dapur Pacu Jantung mekanis berkode 2NRVE, sama dengan milik Avanza. Kubikasinya 1,5 liter DOHC dan berteknologi dual VVTi. Ia menghasilkan 104 PS dan torsi 136 Nm. Seluruh tenaga disalurkan ke roda melalui dua pilihan pemindah gigi, manual 5-speed dan otomatis konvensional 4-speed. Detail spesifikasi itu sudah cukup untuk SUV berdaya angkut 7 penumpang ini. Fitur Fitur Perangkat penunjang pengendalian dan keamanan dilengkapi Toyota. Ada VI-Seal Stability Control atau VSG untuk menjaga kestabilan saat bermanuver. Hill Start Assist atau HSA yang berguna saat melewati jalan menanjak. Suspensi ikut direvisi sehingga memberikan kenyamanan berkendara. Tak ketinggalan, fitur seperti Anti-Lock Braking System atau ABS, Electronic Brake Distribution atau EBD, dan Brake ACI 1 BE juga dipasangkan. Guna mengoptimalkan keselamatan, dipasang 6 SRS airbag yang mencakup hingga penumpang belakang. Harga Ada dua varian ditawarkan. Toyota Rush G menjadi yang paling terjangkau dengan dua opsi transmisi manual seharga Rp 252,6 juta on through Jakarta dan otomatis konvensional senilai Rp 267,2 juta. Pilihan lebih sporty dan lengkap ada RAS TRD Sportivo manual Rp 276,6 juta dan otomatis Rp 274,5 juta. Versi TRD ini jadi yang paling banyak dicari. Terdapat lima pilihan clear body. White, Silver Mica Metallic, Red Mica Metallic, Bronzy Mica Metallic, Bird Dogs Mica, dan Black Mica.